semangat pagi rekan-rekan pagi pak semangat pak semangat pak semangat semoga dalam keadaan baik bila pada siang hari ini kita dipertemukan perdana tanggal 1 Maret 2021 pada semester genap 2020-2021 tepatnya pada hari Senin Alhamdulillah kita memulai perkuliahan di semester ini dengan berbagai problematika, kondisi suasana yang mungkin masih belum redah di masa pandemi ini tapi kita harus terus di tengah problematika tersebut karena ini bagian dari gerak dalam sejarah pola dalam sejarah kita mungkin pernah mempelajarinya di mata kuliah metodologi sejarah atau pengantar ilmu sejarah bahwa dalam setiap periode itu keniscayaan akan sebuah perubahan ataupun ya yang menuju kepada perubahan yang mundur ataupun maju itu niscaya sekali ya artinya sebagai seorang human ataupun manusia yang menjadi aktor dalam peristiwa sejarah tersebut diberikan beberapa pilihan dengan berkaca kepada bagaimana pendahulu kita para pahlawan founding fathers and mothers yang turut dalam peristiwa ataupun gerak dalam sejarah tersebut menghadapinya seperti kita bisa berkaca kepada sejarah begitu ya pun sama dengan peristiwa pada masa sekarang ini merupakan sebuah bagian dari roda yang masih berputar kita masih menjadi ya katakan olinya ya lumasnya mungkin apakah kita bisa mengarunginya untuk terus menggerakkan roda tersebut apakah kita menjadi sebuah apa kita diberikan pilihan tersebut ada berbagai pilihan tersebut apakah kita ingin menyetop kendaraan kita ataupun terus melaju mengeram melewati celah jalan yang berlubang melewati tebing curam seperti itu kita mempunyai berbagai pilihan seperti itu dan sekali lagi pilihan itu disandarkan kepada berbagai literasi kalau dalam ilmiah literasi kesejarahan ya dan literasi kehidupan yaitu berupa pengalaman-pengalaman begitu rekan-rekan Alhamdulillah pada siang hari ini mohon maaf di mata kuliah secara politik hari pertama tidak sesuai dengan jadwal jam ya kita majukan di jam mundur kan di jam setengah dua tapi untuk selanjutnya kita balik lagi di jam 7.30 begitu rekan-rekan tadi saya sudah mencentang semua di presensi si akad saya ya kehadiran anda saya centang keluar begitu ya rekan-rekan semua sehat ya sehat Alhamdulillah Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Siwaru sempat lockdown selama sekitar ya 4 hari lah karena ada beberapa problematika juga disitu ini ya Selika tolong di rekamannya diaktif kan itu dari saya iya baik Pak itu udah dari saya sebentar di portal akademik dulu 32 yang ada di Minsk oke rekan-rekan mari kita mulai ya perkulian ini dengan kita mengucapkan Bismillah Bismillah oke saya sudah membuat powerpoint tentang materi pada hari ini kita belum sampai ke materi sebetulnya kita coba untuk memberikan pengantar rupa kontrak ya kontrak materi perkuliahan yang akan kita tempuh evaluasi juga nantinya ada beberapa mengantar juga tentang sejarah politik ya seperti itu oke oke kita presentasikan powerpoint sudah terlihat ya terlihat belum belum Pak belum Pak powerpoint ya belum Pak oke sudah matakuliah sejarah politik belum ada belum ada belum Pak belum Pak belum ada Pak sebentar menunggu menunggu sudah sudah terlihat belum belum ada Pak belum Pak sebentar sebentar terlihat terlihat Ini, sudah? Sudah, Pak. Sudah, ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Thank you, thank you. Ya, rekan-rekan, sekarang mata kuliah sejarah politik yang perdana di tanggal 1 Maret 2021. Hari ini kita membahas mengenai kontrak perkuliahan, ya, matering, dan evaluasinya. Ada sedikit pengantar tentang mata kuliah sejarah politik ini. Ya, kita mungkin mengenal secara umum, ya, familiar, sangat familiar sekali dengan kosa kata. Politik ini, ya. Dalam sejarah, politik itu selalu mengkonstruksi sejarah, seperti itu. Setiap peristiwa pasti berkaitan dengan ilmu politik, seperti itu, ya. Tapi sebetulnya apa itu politik dan bagaimana kontribusinya, pendekatannya, metodenya juga dalam sejarah, begitu. Sangat-sangat urgen sekali kita mempelajari sejarah politik ini, ya. Dan bangsa Indonesia juga, politik selalu memainkan peran pentingnya. Ya, ya, pada masa sekarang pun tidak terlepas dari namanya politik, ya. Dan semua bisa disandingkan dengan istilah politik, ya. Bahkan ada yang secara membabi buta, meskipun kadang tidak memahami apa arti ataupun istilah dari istilah tersebut. Nah, khususnya dalam sejarah politik ini, apa yang akan kita pelajari nanti, ya. Kita dapat melihat, khususnya di deskripsi mata kuliah rekan-rekan, kurikulum yang digunakan dalam sejarah politik di semester ini. Karena kalian merupakan angkatan 2018, ya, masih menggunakan kurikulum di tahun 2014. Kurikulum 2014. Itu patah kuliahnya masih bernama sejarah politik. Di kurikulum 2019 berganti, karena setiap lima tahun sekali, kita, kami ya, kami di jurusan dengan berbagai cuklak, cuknis. Perumusan kurikulum, setiap lima tahun ada proses pembaharuan seperti itu. Revisi juga. Di kurikulum 2019, mata kuliah ini bernama sejarah politik dan hubungan internasional. Kaitannya dengan hubungan internasional, karena mengalami sebuah review, ya. Peristiwa-peristiwa di dunia ini sangat berkaitan juga, sangat mempengaruhi tentang perjalanan politik di Indonesia, seperti itu ya. Dan juga di pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah, ada beberapa materi yang menyangkut mengenai perjalanan ataupun peristiwa di berbagai belahan dunia tersebut. Sehingga kami mengakomodir bagaimana peristiwa-peristiwa politik di berbagai belahan dunia tersebut, ya. Untuk di belajarkan dalam mata kuliah sejarah politik dan hubungan internasional, seperti itu. Nah, kalau di kurikulum deskripsi mata kuliah dalam sejarah politik ini mengkaji tentang metode, konsep, politik, perubahan politik, metode, konsep, dan perubahannya, tiga materi utama. Kita bisa melihatnya pada masa praaksara, meliputi metode, konsep, kekuasaan, kewibawaan, revolusi, kehidupan politik pada masa kuno, abad pertengahan, renaissance, imperialisme, kolonialisme, kapitalisme, sosialisme, dan nasionalisme. Ini deskripsi mata kuliah di sejarah politik kurikulum 2014. Nah, dari deskripsi tersebut, kita akan mengkaji berbagai materi, khususnya dalam masa menjelang UTS ini nanti. Kita akan kaji tentang deskripsi konsep-konsep atau materi-materi yang terdapat di deskripsi mata kuliah ini. Ada beberapa hal. Yang pertama, pengertian ruang lingkup dan metode sejarah politik. Kita nanti akan dibawakan oleh saya. Pertemuan selanjutnya nih, masih pengertian ruang lingkup dan metode sejarah politik. Lalu ada konsep-konsep politik. Nah, ini penting juga rekan-rekan. Konsep-konsep politik. Karena mata kuliah ini termasuk mata kuliah tematik. Jadi, mata kuliah tematik itu ada sejarah politik, sosial, kebudayaan, pendidikan, ekonomi, perekonomian. Kalau sekarang itu sejarah sosial ekonomi di angkatan 2019. Dan sejarah lokal termasuk dalam sejarah tematik tersebut. Nah, ini sangat penting karena politik sebagai sebuah ilmu, keilmuan yang berdiri sendiri, itu memiliki konsepnya tersendiri. Ketika kita membicara sejarah sosial, kita harus berbicara tentang konsep-konsep sosial, ilmu sosial. Seperti konsep dalam sosiologi, antropologi, seperti itu. Kita bicara seperti itu. Nah, dalam politik pun kita akan coba membahas, menganalisis juga, lalu mendekati approachment ataupun pendekatan konsep-konsep politik tersebut untuk menggali peristiwa, pemikiran dalam sejarah seperti itu. bisa digunakan sebagai sebuah pisau bedah. Ketika kita membahas, 1945, kita bisa menggunakan konsep-konsep dalam ilmu politik untuk membahas struktur sejarahnya, struktur dalam peristiwa sejarah tersebut. Apa itu konsep-konsep dalam politik? Seperti kekuasaan juga, termasuk dalam konsep politik. Kekuasaan, kuih bawaan juga, kezak, revolusi, dan demokrasi. termasuk dalam konsep politik. Kita akan membahasnya setelah itu. Satu sampai empat ini cenderung kepada kita membahas mengenai pendekatan politik secara umumnya. Konsepnya dan teorinya tersebut. Lalu di yang pertemuan selanjutnya, di nomor lima itu, kita coba akan mengpas kehidupan politik pada masa kuno, yaitu pada masa Romawi dan Yunani. Karena di Romawi, Yunani, kita mengenal filsuf seperti Plato, Aristoteles, Socrates. Pada masa modern ini, kita tidak bisa melepaskan dari pengaruh-pengaruh filsuf-filsuf Yunani kuno, Romawi kuno juga, dengan perkembangan politik pada masa sekarang. Seperti itu. Lalu yang nomor enam, yaitu kehidupan politik abad pertengahan sampai Renaissance. Nah, ini rekan-rekan juga, kita bisa menganalisis untuk mempelajari kehidupan politik abad pertengahan sampai Renaissance. Kita buka lagi nanti file-file tentang sejarah Eropa. Di mana pada abad pertengahan itu, dunia mengenalnya sebagai abad gelap ataupun dark age. Abad gelap. dan di situ juga terjadi banyak berbagai konspirasi politik juga. Dominasi gereja di situ juga. Dan versi juga tentang penamaan abad gelap. kenapa disebut abad gelap gitu, dark age, why? Ada beberapa sejarawan yang mengkritiknya bahwa itu tidak relevan ketika dark age dihubungkan dengan dunia pada umumnya. Karena di satu sisi, ketika Eropa terjadi dark age ataupun abad gelap tersebut, di belahan dunia lainnya, khususnya di Cordoba, Mesir, dan Bagdad, itu mengalami pemajuan pesat dalam ilmu teknologi. Filsafat juga. Begitu. Jadi di satu sisi, Eropa mengalami dark age, di bumi belahan lainnya, yang seperti saya sebutkan tadi, mengalami abad terang. Seperti itu. Renaissance. Itu sangat unik nanti rekan-rekan dalam mengupasnya. perbedaan versi tersebut, kalau kita bisa menganalisisnya, mengkritisinya, sampai Renaissance. Nah, keunikannya nanti, ketika dark age melanda Eropa, mengapa bisa ada benang merahnya? Tentunya dari abad pertengahan ke Renaissance itu ada benang merahnya. Sebab akibatnya yang membawa Eropa pada masa dark age itu ke masa Renaissance. Apa yang menyebabkannya? Why? Begitu. Dan juga ada kebalikannya nanti. Ketika Eropa mengalami Renaissance, di belahan penilainya, Arab, kita melihat di situ polanya, malah mengalami katakanlah kemunduran seperti itu. Nanti juga masa Renaissance akan mempengaruhi eksplorasi, rekuen cuesta, atau abad penjelajahannya, abad penaklukan seluruh ini rekan-rekan. Jadi, kalau kita membicarakan sejarah politik secara global, pendakatannya global, kita bisa menganalisis dari satu konsep saja. Renaissance adalah sebuah konsep, kita bisa menganalisis secara global apa yang mengakibatkan Renaissance. menyebabkan terjadinya abad pencerahan tersebut. Apa dampak yang ditimbulkan dari Renaissance tersebut? Kalau rekuen cuesta, eksplorasi, penjelajahan, gold, glory, and gospel, seperti itu. Itu rekan-rekan. Jadi, nala kita harus berkembang di situ dari satu konsep kita bisa menghubungkan benang merah dari berbagai peristiwa sejarah di dunia. Lalu, selanjutnya ke nomor tujuh, kehidupan politik imperialisme, kolonialisme, kapitalisme. Ini masih bertalian dengan Renaissance tersebut. karena Renaissance mengakibatkan sebuah revolusi yang pertama, revolusi industri, revolusi Perancis, revolusi di Amerika, begitu. Melahirkan kolonialisme juga, berkaitan dengan kapitalisme juga. Ini nanti berkaitan dengan Nusantara. Begitu rekeningkan. Lalu, yang ke nomor delapan adalah kehidupan politik, sosialisme, komunisme, dan nasionalisme. Oke, imperialisme, kolonialisme, kapitalisme, buah. Walaupun kalian bisa memiliki versi sendiri, analisis saya, imperialisme, kolonialisme, kapitalisme adalah buah dari revolusi industri, Perancis, dan Amerika. Begitu. Lalu, pasca itu terjadi sebuah katakanlah anti-klimaks. kalau kita bicara teori tentang Hegel, tesis dengan anti-tesis, apa tesis dari kapitalisme itu melahirkan sebuah sosialisme juga, komunisme juga. Apa tesis dari kolonialisme nanti mengakibatkan timbulnya nasionalisme juga. Begitu ya. Jadi, ada kolonialisme berakibat pada timbulnya sebuah semangat dalam menentukan nasib bangsanya di mana dilahirkan neci, gitu kan, nasion di tengah adanya sebuah pressure-pressure tekanan-tekanan yang ditimbulkan kolonialisme. Kita sebutkan saja peristiwa yang ada di Indonesia di Indonesia di mana pemberontakan petani di Banten kemudian protes movement peristiwa tiga daerah, konflik-konflik lokal yang terjadi di berbagai belahan nusantara, lalu runtuhnya kerajaan-kerajaannya mengakibatkan sebuah kesadaran kolektif dari bangsa kita yang bernama Indonesia untuk menentukan nasibnya tersendiri pun sama dengan bangsa di belahan dunia lainnya seperti India, Afrika, seperti itu. sehingga memunculkan sebuah perlawanan antitesa untuk mendirikan sebuah negara seperti itu. Komunisme-sosialisme pun kita bisa melihat antitesanya dari sistem kapital, kapitalisme yang mengakibatkan curang kekayaan antara si miskin dan si kaya, kaum borjuis dengan proletar nantinya. Yang nantinya akan berdampak kepada revolusi Rusia abad 19 awal. Itu rekan-rekan. Jadi di materi sejarah politik nomor 1-8 itu kita punya benang merah tersendiri. 1-4 kita masih melihat MK sejarah politik dari pendekatan secara khusus ilmu politik itu sendiri. Apa itu makna ataupun ruang lingkup revolusi, demokrasi, kekuasaan dan kewibawaan, konsep-konsep politik, lalu metode sejarah politiknya apa. Begitu. Lalu di nomor 5-8 kita menganalisis secara periodik tentang perkembangan dari kehidupan politik pada masa Romawi Yunwani, renesans, kolonialisme sampai nasionalisme. Lalu ada UTS dan UAS. Ini rekan-rekan materi MK sejarah politik untuk mengakomodir dari deskripsi mata kuliah di kurikulum 2014. 14. Begitu. Nanti pembelajarannya masih seperti MK pada umumnya yang lain, yang lalu, yaitu kita akan bagi kelompok untuk menganalisis lalu menyajikan materi-materi ini. Begitu. tapi materi nomor satu itu masih saya yang mengambungnya. Terlebih dahulu ada pertanyaan dari sini. Tidak ada ya. Dilanjutkan saja dulu. Nah, selanjutnya ada materi lainnya dan ini lebih bersifat materi tematik tentang mata kuliah sejarah politik ya. Ada dua tema khusus yang coba kami kedepankan di sini dengan melihat keunikan kekhususan dengan sejarah politik. Yang pertama adalah pemikiran politik pendiri bangsa. Ini rekan-rekan mengapa diangkat mengenai tema ini karena rekan-rekan tahu sendiri kaji sendiri baca punya bacaan tersendiri khususnya founding fathers and mothers kita di masa pergerakan itu memiliki karakteristik kekhasan tersendiri dalam menghentik saat itu pada masa pergerakan nasional tersebut. bisa lihatlah yang terkenal mungkin seperti Soekarno itu memiliki pemikiran politik yang sangat khas rekan-rekan kalau kita kaji secara kritis dan analitis pemikiran politik Soekarno itu sangat khas kita keduankan 5W plus 1H nanti apa mengapa kapan dimana begitu bagaimana bisa menjawab pemikiran politik sendiri bangsa khususnya Soekarno kalau rekan-rekan kaji pemikiran politik Soekarno itu bisa ditentukan secara periodisasi bagaimana pemikiran politik Soekarno 1925 ya 25 sampai 1930 ketika dia mendirikan Partai Nasional Indonesia lalu di penjara menerbit menerbitkan pledoi tentang Indonesia menggugat lalu dibuang ke MD masa-masa pembuangan disitu dibandingkan dengan pemikiran Soekarno tahun 1945 nanti sampai 1950 1950-an ketika sudah masa proklamasi lalu revolusi masuk ke masa Indonesia liberal itu lalu pemikiran Soekarno pada tahun 1959 sampai 1965 65 begitu conong kepada komunisme apakah itu benar seperti itu harus dibuktikan juga nanti reka-reka dengan ideologi demokrasi terpimpinnya mercusuar politik mercusuarnya begitu jadi kita bisa melihat pemikiran politik itu berdasarkan periodisasinya nah dari situ kita juga bisa melihat bagaimana politik pendiri bangsa ini sangat mempengaruhi perjalanan kebijakan politik pada umumnya karena founding fathers ini kalau dalam istilah konsep dalam politik ini adalah patronnya kepalanya nanti patron akan memiliki klien ekor-ekornya Soekarno dengan gagasan marhanismenya dia memiliki klien-klien ataupun ekor-ekor yang turut dalam ideologi marhanismenya tersebut begitu selain Soekarno siapa? Tan Malaka kita bisa melihat pemikirannya bagaimana Tan Malaka sebagai patron dalam sejarah politik pasti memiliki pengikut juga begitu lalu ada juga Muhammad Hatta nanti kita bisa melihat juga dengan gagasan Indo demokrasi kitanya ya ekonomi kerakyatannya kerakyatannya dan kontroversinya nanti kita bisa melihat kontroversi antara banyaknya friksi ataupun perbedaan pemikiran politik diantara pendiri bangsa seperti itu ya sangat unik ini nanti bagaimana Muhammad Hatta sangat menentang dengan gagasan Soekarno seperti itu ya tentang perlibatan komunisme dalam kebijakannya sebetulnya lalu juga ada pertentangan antara Muhammad Hatta juga dengan Tan Malaka begitu ya Soekarno dengan Syahrir seperti itu lalu ada juga perdebatan perdebatan politik diantara tokoh nasionalisme dengan tokoh agamis gitu ya nasionalisme sekuler dengan nasionalisme agamis seperti itu mengapa bisa terjadi sebuah perbedaan perbedaan konsep tersebut begitu ya apa sih asal mulanya tersebut 5W plus 1H nya itu bagaimana begitu ya nasionalisme sekuler nasionalisme agamis komunisme sosialisme seperti itu ya sehingga kita bisa melihat sangat-sangat meriahnya pemikiran politik para pendiri bangsa di tahun sekitar 1900 sampai 1945 59 begitu sampai 1959 1959 karena tahun 1959 sampai 1962 otomatis pemikiran politik itu dikuasai atau didominasi oleh Soekarno sendiri itu gitu ya yang memegang kekuasaan tunggal di tahun 1900 sampai 1959 kita bisa melihat friksi-friksi dalam pemikiran politik pendiri bangsa yang tak jarang mengakibatkan timbul tenggelamnya perintahan pada masa demokrasi liberal dan ini pun rekan-rekan sangat berkaitan juga tentang politik dalam sejarah itu karena kita bicara politik dalam sejarah kita bicara mengenai teori orang-orang besar the great man teori hero in politik pahlawan dalam politik itu selalu dibahas dipegang dari segi patronnya tadi kalau patronnya sudah memiliki karakteristik maka kliennya juga bisa mengikuti itu rekan-rekan pemikiran politik pendiri bangsa kita bisa melihat melihat karakteristiknya lalu yang selanjutnya adalah kontekstualisasi naras politik nah ini adalah tema yang saya khususkan untuk diangkat dalam chapter komik one piece dengan peristiwa dalam sejarah politik politik nah rekan-rekan saya juga ingin mengenalkan meskipun ya ada yang mengenal ataupun tidak ya tentang komik one piece ini karena sepanjang yang saya baca tentang komik one piece ada beberapa chapter ataupun episode dalam komik one piece saya sarankan sangat sarankan untuk google nanti perkenalan dengan komik tentang kisah seorang bajak laut bernama Luffy Monkey de Luffy ini adalah komik yang di karang oleh Oda ya dari Jepang nah dalam episode-episode itu kita saya saya melihat ada berbagai narasi politik yang sangat ini sangat menarik nantinya bisa dijadikan sebuah perbandingan nanti coba untuk digali lebih dalam pertemuan tiga kali pertemuan ini nah materi tematik ini akan dibawakan oleh kelompok juga silahkan tentang pemikiran politik pendiri bangsa ini kalian bisa materi materi ini bisa secara bebas ditentukan oleh kelompok di masa pas 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 UTS maaf pas pas UTS dengan konsultasi ke saya gitu misalnya satu kelompok itu ingin membahas dua pemikiran politik pokok bangsa ataupun tadi tadi itu perdebatan antara Soekarno dengan Muhammad Hatta perdebatan Soekarno dengan Muhammad Syahrir Syahrir dengan Tan Malaka bahkan disitu nanti kita bisa melihat rekan-rekan bahwa faktor geografis juga sangat mempengaruhi dalam pemikiran politik Hatta Syahrir Tan Malaka Syahrir 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 dari Sumatera Barat tokoh-tokoh bangsa dari Sumatera Barat banyak melahirkan tokoh-tokoh bangsa Lalu Soekarno kita bisa melihat perdebatan antara pemikiran pemikiran mereka dari faktor geografisnya Jawa dengan Sumatera nanti Lalu kontekstualisasi narisi politik ini saya akan memberikan chapternya apa ada beberapa chapter yang sangat identik nanti dengan perisiwa dalam sejarah politik seperti chapter di Alabasta ya Alabasta ketika Monkey Deluffy melawan Crocodile gitu Lalu ada chapter di ketika Luffy melawan Du Flamingo Lalu pada masa sekarang chapter di Wano Kuni Begitu Ini rekan-rekan materi materi yang akan diampu oleh Kaliani selama semester genap 2020 2021 seperti sebelumnya ada pertanyaan lebih lanjut silahkan untuk pembagian materi perkelompoknya itu dimulai dari materi berapa Pak Gimana Pembagian materi perkelompoknya Pak Pembagiannya ya Oke Kita lihat lagi di materi sebelumnya ini ya Di nomor satu ini masih saya pertemuan yang akan datang ini tentang mengerti politik itu masih saya Lalu baru di materi kedua sampai delapan nanti di kelompok satu tentang konsep politik lalu selanjutnya ya satu dua tiga empat lima enam tujuh itu tujuh ya lalu ada pemikiran politik pendiri bangsa tiga kelompok kontekstualisasi narasi tiga kelompok berarti tujuh tambah enam berapa tiga belas ya ada sekitar tiga belas kelompok disitu iya Bapak khususnya di materi tematik MK Sejarah Politik yang kaitannya dengan kontekstualisasi narasi nanti saya akan berikan tema-tema dalam episode komik one piece ya begitu rekan-rekan daftar rujukan oke ini secara umum saja kalian bisa mencarinya di google tapi ada beberapa buku juga yang dapat digunakan seperti yang ada di layar ini untuk awal mungkin kalian harus membaca kunto wijoyo tentang metodologi sejarah khususnya disitu ada narasi tentang sejarah politik pun buku tentang kunto wijoyo lainnya yang pengarangnya kunto wijoyo itu juga bisa kalian baca peradaban ya dan masa depan politik dunia ini sebetulnya buku yang lawas juga teorinya sangat menghagemoni sebetulnya di tahun 1990-an tetapi dibantah lagi ada teori tentang the end of history begitu dari Francis Fukuyama jadi Samuel Huntington ini menganalisis bagaimana benturan antar peradaban itu ada beberapa peradaban yang saling berbenturan peradaban barat dengan peradaban timur rin lalu Francis Fukuyama tentang the end of history atau puncak dari sejarah itu adalah dengan keluarnya liberal sebagai pemenang kalian bisa mencoba mencarinya di googling coba lalu ada buku Miriam di Arjo nanti kalian bisa cari tentang pengantar ilmu politik yang bukunya biru itu covernya biru kalian bisa cari lalu ada buku saya juga bawa ini buku dari nah ini Arbi Sanit judulnya sistem politik Indonesia kestabilan peta kekuatan politik dan pembangunan ini buku yang khusus mengenai sistem politik pada masa Orde Baru tentang tiga stabilitas utama ekonomi keamanan dan politik yang dibangun era pemerintahan Soeharto pun kalian bisa mencari lebih dalam di link google ya silahkan berkaitan dengan materi-materi yang disampaikan tadi begitu lalu ada evaluasi ini kita akan dibagi beberapa evaluasi tugas bobot nilainya 15% UTS 25% UAS 40% lalu SICAP 20% begitu terutama SICAP ini rekan-rekan kami mohonkan juga berkaitan dengan pembelajaran online tentunya ada beberapa hal yang harus dicermati hal-hal apa saja yang harus ataupun tidak dilakukan contoh kecilnya ketika saat pembelajaran online ini usahakan semuanya dalam video conference-nya aktif begitu ya itu contoh dari penilaian sikapnya juga pun penilaian sikap ini nanti masuk juga penilaian dari presensi absensi lalu ada aktif keaktifannya juga aktif bertanya aktif berpendapat kritis gitu itu dalam penilaian sikap uas dan UTS sebetulnya ini bisa di akomodir baik itu uasnya adalah berbentuk lisan tulisan ataupun berupa proyek tugas begitu ya jadi sangat fleksibel nanti terkait UTS dengan puasnya dengan bobot yang telah ditentukan begitu lalu tugas nah tugas ini juga masuk dalam penilaian seperti apa tugasnya ya tadi itu membuat menyajikan presentasi makalah yang telah dibuat ya lalu bisa berupa quiz juga nanti begitu rekan-rekan ada yang ditanyakan terkait evaluasi dan saya juga sangat mengapresiasi ketika kalian dalam masa perkulihan di semester ini kalian berhasil ya istilahnya mengikuti konferensi seminar makalah menyajikan di halayak umum ikut menjadi pembicara lalu 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 juga menerbitkan tulisan di media sosial yang sudah ya katakanlah terkenal seperti itu ya lalu menerbitkan juga di tulisan di surat kabar ya majalah koran dan lain sebagainya itu saya apresiasi nanti sebagai sebuah tambahan nilai yang memungkinkan untuk mendapatkan nilai A begitu rekan-rekan jadi cobalah dalam setiap mata kuliah apapun itu kalian cari peluang untuk mengembangkan skill sikapnya juga literasinya juga ya jadi harus ada karya ataupun sebuah tepak atau pijakan bekasnya di situ dalam setiap mata kuliah sehingga ketika mata kuliah ini berakhir tidak ada apa istilahnya ya ada-ada ada sesuatu yang dibawa begitu itu rekan-rekan dan yang harus dipahami rekan-rekan secara umum bahwa ketika kita membicara secara politik kita juga tidak melepaskan dari mata kuliah yang berkaitan dengan sejarah politik kita kita bisa menggali lagi terkait sejarah di kolonial kuno peradaban Hindu Buddha reformasi ya orde orde lama sejarah Eropa sejarah Asia sehingga semua mata kuliah itu memiliki benang merahnya begitu rekan-rekan dan urgensinya juga ketika kalian mempelajari tentang sejarah politik ini bisa dijadikan katakanlah bijakan berpikir ya literasi tentang sejarah politik kalian untuk mengembangkan tema ataupun judul skripsi yang kalian minat di situ begitu ya terkait dengan sejarah politik tersebut ini bisa dijadikan bijakan awal kalian membahas mengenai pemikiran politik Soekarno bisa dari sekarang kalian coba untuk menggali search ataupun sumber-sumber yang terkait dengan pemikiran politik Soekarno tan malaka dan lain sebagainya begitu rekan-rekan untuk karya skripsi nanti ini pun saya tekankan untuk mahasiswa bimbingan akademik saya yang kemarin-kemarin mungkin sudah saya berikan materi ini terkait penyusunan skripsi rekan-rekan juga harus sudah mulai di semester 6 ini rekan-rekan di semester 6 ini ya ini harus sudah punya ancang-ancang atau bayang-bayang mau mengangkat tema skripsinya tentang apa ini ya nah ini saya tampilkan mengenai apa materi tentang bimbingan akademik saya kemarin oke ini aja lah ya bisa kelihatan kan rekan-rekan nah ini kan mata pelihah yang diampu oleh kalian sejarah politik KKM statistika pembinaan kompetensi mengajar Australia dan Oseania inovasi pendidikan historiografi semester semester 6 ini sudah masuk ke tahapan nanti semester 7 dan semester 8 itu harus sudah merancang dan menyelesaikan skripsinya jadi rekan-rekan di semester 6 ini kalian punya kesempatan besar sebetulnya untuk lebih awal dalam merancang tema terkait judul ataupun tema skripsi anda nanti sebetulnya di semester 1 sampai semester 6 sejak semester 1 saya tekankan kepada mahasiswa bimbingan akademik saya itu Selikah dan Ismi dan kawan-kawan lainnya untuk mencoba mengembangkan tema-tema menyicil menyicil sumber begitu seperti tema yang diminatinya dan dikuasai ya tidak hanya cukup diminati misalnya saya minat terkait sejarah politik Soekarno karena saya berasal dari ya saya mengikuti ekstra kurikuler kampus GMMI misalnya itu bisa saja seperti itu tapi tidak untuk itu dikuasai menguasai enggak terkait literasi literasi tentang Soekarno terkait pemikiran pemikiran Soekarno menguasai enggak sumbernya sumber yang berkaitan dengan arsip lisan begitu itu rekan-rekan ya pun dengan sejarah daerahnya tersendiri misalnya saya ingin mengangkat tema sejarah kampung Bugis di Banten Lama karena saya lahir di situ besar di situ tapi menguasai tidak terkait dengan literasi tentang sejarah kampung Bugis tersebut menguasai enggak searchnya sumbernya pencarian sumbernya itu ya rekan-rekan itu kalau misalnya Anda ingin mengangkat tentang tema-tema berkaitan dengan historis pun dengan pendidikan juga bisa dimulai dari semester 6 ya nanti kan di semester 7 itu ada PPLK ya kalian belum PPLK ya belum Pak praktik belum Pak belum Pak di PPLK nah semester 7 tuh walaupun di semester 7 itu baru PPLK ya dan Sempro Seminar Proposal tuh harus sudah siap-siap tuh sehingga nanti rekan-rekan ketika Sempro itu Seminar Proposal itu berjalan pada semester 7 kalian sudah ada kalian sudah siap proposalnya sudah siap proposalnya belajar dari pengalaman kakak kelas kalian Sempro berjalan ya tapi belum ada yang melakukan Sempro pada semester 7 tersebut akhirnya nilainya itu di kak kan ya kak begitu di semester 7 tersebut baru di semester semester ini nih kakak kalian yang angkatan 2017 tuh melakukan Sempro nanti akan diberikan nilai dari kak itu sesuai dengan hasil Sempro tersebut di perbaiki nilainya itu ya rekan neger jadi berkaca kepada kakak angkatan kalian semester 7 itu belum ada ya seminar proposal karena terkendala beberapa hal ya ada yang belum punya judul begitu ya ada yang masih ragu-ragu juga dalam mengangkatnya mengangkat tema tersebut ada juga yang masih istilahnya di tahap pembimbingannya kesulitannya seperti itu dan pencarian sumbernya seperti itu itu ya rekan-rekan jadi semester 6 ini diusahakan ya untuk istiqoroh istilahnya istiqoroh menentukan tema skripsi apa yang akan diangkat nanti begitu ya rekan-rekan ya dan ini berkaitan juga nanti dengan mata kuliah-mata kuliah yang lainnya kalian bisa belajar di kalian ingin mengembangkan tema skripsi tentang pendidikan kalian bisa melihat mata kuliah seperti yang sekarang ini diampu yaitu statistika penelitian pendidikan dilihat metodologi seperti apa lalu pembinaan kompetensi mengajar inovasi pendidikan disitu kalian bisa melihat di MK-MK yang berkaitan dengan kependidikannya kalau ingin mengangkat tema tentang sejarah kalian bisa melihat tentang ya sejarah politik lalu ada historiografi sejarah Australia dan Oceania gitu ya pun mata kuliah di semester yang sudah kalian ampu sebelumnya begitu dan harus di pertimbangkan lagi tema yang istilahnya visible ataupun dapat ditempuh dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan misalnya ini dapat ditempuh saya rencanakan satu bulan selesai begitu ya pilih tema-tema seperti itu dilihat dari metodenya juga studi pustakakah kualitas atau kuantitatif begitu nanti sambil jalan tapi saya maaf sarankan mulai semester ini semester enam ini kalian gali 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 tentang tema skripsi yang akan di karyakan nanti sehingga di semester tujuh awal kalian masuk semester tujuh sudah dapat tuh ide tentang skripsinya diajukan nanti pembimbingnya siapa konsultasi proposalnya revisi lalu diseminarkan begitu rekan-rekan ya oke nanti sambil jalan sebelumnya ada yang ditanyakan belum ada ya pak oke rekan-rekan kembali ke materi silahkan siapa nih saya mematuhi istianto pak izin bertanya yang terkait tengah chapter one piece tersebut kan bapak sudah dijelaskan terkait dengan sampelnya gitu kayak dikaitkan tolong minta contohnya sih pak yang dikaitkan dengan peristiwa politik di Indonesia itu seperti apa gitu pak oh iya sip makasih pak good oke rekan-rekan terima kasih bagian materi ini ya nantinya coba untuk nanti contohnya Mugi dan kawan-kawan itu ada chapter atau episode tentang ohara tragedi pembakaran ataupun pemusnahan pulau yang bernama ohara ya di pulau tersebut dikisahkan dalam chapter episode tersebut ya ada sebuah pohon besar namanya pohon ilmu pengetahuan bahasa Indonesia nah di pohon tersebut sebagai rumah bagi para arkeolog mempelajari sejarah dunia pada umumnya begitu rekan-rekan sejarah dunia pada masa lalu begitu kan nah di tengah rai di ohara tersebut para arkeolog arkeolog tersebut itu mempelajari sejarah yang dilarang oleh pemerintah dunia world government jadi pemerintah dunia itu disembunyikan dilarang untuk mempelajarinya begitu itu tragedi ohara nah karena ketahuan ketahuan arkeolog arkeolog tersebut mempelajari sejarah yang hilang atau dalam tanda kutip dihilangkan dihilangkan dalam artian tidak untuk dibaca oleh masyarakat pada umumnya karena dalam sejarah yang dihilangkan itu di tengah rai juga menyimpan kebobrokan pemerintahan dunia seperti itu ya nah lalu pemerintahan dunia setelah mengirimkan angkatan laut merin istilahnya disitu mengirimkan angkatan laut untuk menghancur leburkan pulau tersebut tidak hanya pohonnya saja kalian bisa cari nanti di tragedi Ohara dengan beberapa kapal angkatan laut yang di ya istilahnya menjadi kalau metaforanya ya metaforanya anjing dari world government ini itu menghancurkan membumi hanguskan pulau yang sangat kecil sekali yang sangat kecil sekali ya itu di bumi hanguskan tetapi dan juga dan juga tidak hanya pulau saja yang di bumi hanguskan bahkan bahkan arkeolog arkeolog pun di ikut di bumi hanguskan juga disitu sehingga sehingga tidak ada yang tersisa begitu ya ingin menghilangkan genetikanya arkeolog tersebut dikhawatirkan menyebar begitu rekan-rekan nah tetapi kecelakaan ada satu arkeolog yang berhasil lolos dari tragedi Ohara tersebut yang bernama Nico Robin pada saat itu tragedi itu usianya masih belia balita di bawah umur 10 tahunan kurang lebih seperti itu dia berhasil lolos arkeolog wanita disitu dia berhasil lolos Nico Robin tersebut Nico Robin tersebut berhasil lolos lalu dengan dengan memendam rasa traumanya karena ibunya juga karena ibunya juga ikut wafat dalam tragedi tersebut ibunya yang arkeolog juga nah mereka kan kelebihan dari arkeolog arkeolog di Ohara ini kita menguasai huruf foneglip foneglip jadi huruf yang dijadikan di dalam seperti seperti di Mesir itu hieroglip ya hieroglip tentang narasi-narasi tentang sejarah dunia tersebut yang dihilangkan gitu ya arkeolog-arkeolog itu bisa membacanya begitu hanya arkeolog-arkeolog yang berada di tanah Ohara tersebut dan Nico Robin pun karena berasal dari situ dia bisa juga membaca huruf foneglip tersebut ya tapi dia berhasil lolos kemudian menjadi anggota dari bajak laut si tokoh utama ini kru bajak laut Manky de Luffy ini gitu layar dan mencari tahu tentang apa sejarah dunia yang dihalangkan 5W plus 1 begitu rekan-rekan itu contoh dari narasi politis dalam chapter komik One Piece bisa bandingkan dengan sejarah peristiwa sejarah pada umumnya begitu ya contohnya apa tentang pembakaran buku ya pembakaran buku pemberedelan buku tentang ya pemerintah legitimasi pemerintah itu punya sejarawan-sejarawannya tersendiri untuk melegitimasi kekuasaannya untuk mengagung-agungkan kekuasaannya ya untuk memperindah kekuasaannya seperti ya kita bisa melihat di sejarah masa kerajaan-kerajaan mempunyai empu-empu ataupun penulis-penulis sejarah yang berkaitan dengan riwayat raja-raja pada masa tersebutnya begitu pun pada masa Orde Baru pun seperti itu ya melakukan sebuah militarisasi sejarah ada sejarah yang tidak boleh diungkapkan begitu ya ada sejarah yang satu versi saja begitu pada masa Orde Baru misalnya mengapa film G30S TKI itu selalu diulang-ulangkan gitu ya kita bisa menyandingkan disitu polanya kita kita kaji pola dan maknanya disitu ya gitu Mugi sampai situ ya Pak terima kasih banyak Pak pun nanti kita bisa melihat polanya juga ketika bajak laut bekerja sama dengan pemerintah dunia begitu ya bajak laut bekerjasama dengan pemerintah dunia untuk mengamankan kekuasaannya supaya tidak ada yang memberontak ada juga disitu di comic one piece disitu ya itu rekan-rekan ada lagi gak Pak Pak izin bertanya Pak sudah raga ya silakan ya assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi saya Muhammad Wahyu Pak izin bertanya Pak nanti pas kita pembahasan sejarah politik ini itu bakal nyangkut ke militer juga gak pakai kira-kira kan Indonesia pernah militernya juga ikut dalam politik gitu apa cuma kayak tadi kan kayak pendiri-pendiri negara pemikiran politiknya atau ya Pak ya terima kasih Wahyu sangat beririsan sekali dengan militer contohnya saja ketika kita melihat pemikiran Soekarno sebetulnya dui fungsi abri saat ini itu adalah gagasan dari pemikiran Soekarno seperti itu ya kalau kalian baca bukunya Riff tentang Golkar tersebut akar dari pemikiran dui fungsi abri itu sudah ada pada masa Soekarno begitu ketika Soekarno sendiri menasibiskan dirinya sebagai panglima tertinggi ya sebetulnya dalam hukum ataupun politik ada enggak sih panglima tertinggi tersebut dalam undang-undang dasar kita narasi undang-undang dasar 1945 pasal tersebut apakah presiden itu panglima tertinggi jadi pasal berapa itu 10 atau berapa ketika Soekarno juga menasibikan dirinya pemimpin besar revolusi begitu ini sangat berkaitan erat Wahyu dan gawan-gawan politik dan militer tadi dan juga dalam bukunya ini sistem politik Indonesia karya RB Sanit pemikiran politik Suharto juga sangat Soekarno yang apa berfungsi ABRI nya berfungsi pada masa Soekarno akarnya tapi aplikasi penerapan secara realnya pada masa Suharto sangat berhasil pada masa Soekarno apa istilahnya kestabilan 3 militer dan ekonomi politik dan ekonomi saya lanjutkan dalam dalam sistem politik pada masa Orde Baru itu dikenal ada istilahnya ABG A nya itu ABRI B nya itu Birokrat G nya itu Golkar jadi ketiga jadi komponen utama untuk menunjang kestabilan dalam politik ekonomi dan militer pada masa era Orde Baru ini sangat berkaitan dengan militer juga bahkan tidak hanya militer bahwa angkatan muda pun yang di pelajar mahasiswa kita bisa melihat peran yang besar dalam perjalanan politik bangsa Indonesia di tahun 1900 1920 1945 1966 sampai 1998 seperti itu kita bisa menganalisis konstruksikan perisian tersebut dilihat dari sudut pandang apa nih materi-materi yang akan dibahas nantinya silakan diberikan kekeleluasaan begitu ya mau melihat apa kekuasaan dan kewibawaan ini dari subjek politik yang bagaimana ya revolusi dan demokrasinya bahwa dalam tiap revolusi ada revolusi pemuda misalnya di situ dalam konsep revolusi ada revolusi pemuda ya demokrasi juga berkaitan dengan militaristik misalnya di situ ya kekuasaan misalnya tidak hanya kekuasaan kaum pria bahwa kaum wanip walaupun tidak hanya walaupun nah ini tadi politis juga ketika kita hanya mengistilahkan history tadi tuh kita menca kita mengakronimkan history itu hanya milik milik kaum pria saja hisnya itu itu sudah politis juga bagaimana hernya itu ya bagaimana politik wanita dalam sejarah itu bisa dikaji juga sepertinya tinggal kalian merekonstruksinya merekonstruksinya seperti kehidupan politik imperialisme kolonialisme kapitalisme dilihat dari sudut pandang apa nanti silahkan itu menurut anda nanti bisa dikembangkan lebih lanjut banyak tema sebetulnya begitu ya ada lagi gak begitu wahyu iya sudah terima kasih pak ada lagi pertanyaan oke nanti kita bisa lanjutkan ya di pertemuan selanjutnya disini pun sebetulnya saya ingin menampilkan apa menjelaskan tentang slide ini istilah lain dari ilmu politik nah ini kita bisa melihat kultur politik organisasi sistem politik partai politik juga jangan ketinggalan disitu demokrasi konstitusi bergaming ya tawar-menawar karisma tadi terkait dengan kewibawaan tadi bagaimana dalam teori-teori sosiologi yuk karisma itu sangat luar biasa kita lihat lah karismanya luar biasa Muhammad Hatta Syahrir jangan ketinggalan juga khos ada kepala dengan ada ekornya kliennya kepemimpinan tadi teorinya juga ada dan nanti teori-teori siapa nanti korupsi nah ini sangat up to date juga dengan yang sekarang ini bagaimana korupsi ternyata apakah itu ada kebudayaan tradisi kita bisa melihat dari sejarah politik nanti kita akan bahas pertemuan selanjutnya terus juga kita akan melihat juga rekan-rekan sejarah lama dan sejarah baru bagaimana sejarah lama itu di old history itu kaitan politisnya sangat kuat sekali the great man teorinya itu sangat kuat hero itu sangat kuat sekali ya baru kita lihat perkembangan perkembangan selanjutnya dari the new history bahwa tidak selamanya kaum pria itu berbicara banyak dalam sejarah tidak selamanya seorang the great man teori ada juga sejarah-sejarah kaum kecil underdog dengan berbagai pendekatan lebih luas tidak hanya pendekatan politis saja kita akan membahas lebih lanjut nanti pertemuan selanjutnya begitu rekan-rekan pertemuan pada hari ini luar biasa sudah jam setengah empat ya terasa nih luar biasa ada yang ditanyakan saya stop sharing nanti saya kasih ke grup begitu oke rekan-rekan nanti presensinya bisa melalui google form bisa kan buat presensi dari google form jadi di si akas saya sudah saya centang nanti kita juga melihat sepada saya belum melihat lebih lanjut ke sepada tolong juga nanti kalian cek di sepada juga begitu kita coba bahas mengenai ruang lingkup pengantar politik dan metodenya itu rekan-rekan sebelum perkulian ini diakhiri kita coba untuk foto bersama ya screenshot bersama coba diaktifkan semua layarnya juga sebagai laporan juga semua sudah coba salah satu asli kah mungkin di screenshot ya atau siapa kita mulai ini saya pakai center diaktifkan semuanya video conference nya kita 4 3 2 1 sekali lagi 5 4 3 2 1 oke sedang ya begitu rekan-rekan pertemuan pada mata kuliah perdana ini semoga kita dilancarkan pada semester ini ya dan yaitu tadi serdak lah suasana seperti pada umumnya gitu ya kita bisa melakukan secara offline begitu terima kasih rekan-rekan sekali lagi mohon maaf semoga berkah mohon maaf akhir akhir kita akhiri dengan ucapkan hamdallah alhamdulillah irrahman alhamdulillah alhamdulillah terima kasih Bapak terima kasih